Halo Sobat Seni, jumpa lagi dengan saya Adi Pati Decker. Pada video kali ini, kembali saya ingin berbagi tips bagaimana mendatangkan inspirasi atau ide ketika akan menulis. Jadi kadang-kadang banyak sekali penulis yang kehabisan ide untuk menulis. Jadi dia bingung mau menulis apa nih. Nggak ada ide, nggak ada inspirasi, nggak ada bahan tulisan. Jadi mentok berbeda-beda. Kita mentok setak kalau nggak bisa menulis. Karena kalau nggak ada yang bisa ditulis, jadi idenya habis. Di video kali ini saya akan coba untuk berbagi pengalaman lah. Atau berbagi pengalaman bagaimana cara saya untuk mendatangkan ide ketika saya sudah kehabisan ide. Wajar sih sebenarnya kehabisan ide ya nggak apa-apa. Tinggal duduk istilahat sebentar. Nulis lagi nanti ide lah muncul lagi. Tapi kan nggak semua orang bisa seperti itu. Nggak semua orang bisa dengan mudah menangkap ide-ide yang bertebaran. Bukan bertebaran ya. Tapi yang bertebaran di sebelahnya kita. Karena sesungguhnya ide-ide banyak sekali di sebelahnya kita. Yang tinggal menunggu kita menangkapnya, mencernaknya, mengambilnya sebagai bahan tulisan. Ya, itulah ide. Tapi gini, saya membagikan beberapa tips ketika kita benar-benar sudah nggak ada ide lah untuk menulis. Tapi sebelum ide itu, sebelum tips yang pertama, ya kalau memang penting, udah diem aja dulu. Setelah dulu, tidur, mau pikir. Atau apa, oke. Oke, kasih jalan dulu, diem sebentar. Tidak apa-apa, 3 menit, 10 menit, 7 jam, ya oke. Oke, tips yang pertama adalah dengan membaca buku. Dengan membaca. Untuk mendatangkan ide, atau memantik ide, memancing ide, agar datang kepada kita. Agar kita bisa melihat ide itu adalah dengan membaca. Apa yang kita baca? Bebas. Baca buku, baca koran, baca majalah, baca pamplet, yang ada di dinding, baca stiker-stiker yang ada di tiang listrik itu. Kan ada tuh, tiang listrik, kan ada stiker. Tapi masih sudah tue se, ya kan. Itu pun bisa menjadi ide tulisan. Sereceh itu bisa menjadi ide tulisan. Apa lagi? Baca apa lagi? Baca bungkus gorengan. Itu pun bisa. Jadi, baca itu benar-benar dapat mendatangkan ide untuk kita menulis. Coba deh, baca. Dengan membaca kita akan bisa menulis. Iya. Gitu. Yang kedua. Tips yang kedua adalah nonton film. Nonton film yang teman-teman suka. Apa? Terserah, bebas film apa. Mau film drama Korea, ya silakan. Mau film India, ya silakan. Mau film action, ya silakan. Mau film fantasy, animasi, ya silakan. Apapun filmnya, silakan tonton. Sambil jangan lupa bahwa catatan saat menonton itu alat untuk mencatat. Ya boleh pakai kertas dan bullpen, boleh pakai, direkam pakai audio. Boleh ditutip, ditulis di memo HP. Ya kan? Boleh. Tapi saat ide, saat kita menonton, tiba-tiba ide itu di atas, langsung dicatat. Pointernya apa? Idenya apa? Langsung dicatat. Supaya apa? Supaya idenya tidak hilang. Karena ide itu, kalau tidak kita tulis, bisa hilang dalam hitungan detik dan menit. Kalau sudah hilang, ya sudah, susah. Bisa nyarinya lagi. Susah nangkepnya lagi. Maka itu, kita harus sigap. Ketika ide itu datang, sigap kita ikat dia dengan tulisan. Kita tangkep dia dengan catatan-catatan. Bahwa bentuknya tulisan, mau audio, ya nggak apa-apa. Teruslah. Yang penting diikat dulu. Lalu, yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, selain kita menonton film, kita juga bisa mendengarkan lagu. Lagu apa? Kita serang. Biasanya lagu-lagu yang dipilih itu adalah lagu-lagu yang kita sukai, itu pasti. Lagu-lagu yang kita sukai, itu pasti. Dan, lagu-lagu yang membekas atau ada kenangan tertentu pada lagu tersebut. Misalnya, lagu romance gitu kan. Lagunya Dewa 19, Peter P. Lagu langsung boleh nggak bang? Ya, boleh lah. Kenapa? Apapun jenis lagunya, jenis lagunya, bisa dijadikan sebagai alat pemantik untuk mendatangkan inspirasi. Bisa, bisa untuk mendatangkan kita cari ide untuk bahan tulisan, apapun jenis musiknya. roncong, roncong, dangdut, dance, rock. Bisa lah pokoknya. Musik, ya kan? Nah, itu adalah yang keempat. ini bisa dengan cara kepoin IG, kepoin medsosnya, seseorang yang kita kagumi. Misalnya, kita senang sama tulis puisinya Jokpin. Ya, kepoin aja IG aja Jokpin. Dia ngapain Jokpin hari ini? Dia lagi ada acara apa? Dia lagi nulis apa dari kemana? Itu kan bisa jadi ide. Termasuk, kepoin medsosnya mantan. Wah, tapi ini bahaya ya. Janganlah ya, ini bahaya. Tapi, tapi, ini juga bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk menulis, untuk materi tulisan kita. Bisa, tapi, sedikit janganlah kalau yang kepoin juga jangan ya. Cari yang lain lah. Pokoknya, cari di medsos, kepoin orang-orang yang kita suka, kepoin orang-orang yang idola kita. Misalkan, saya suka, tadi jokin-jokin, SDD, atau, Filsa Besari tuh, ya bisa jadi. Gak apa-apa. Pokoknya, medsos pun bisa kita jadikan sebagai, cara, untuk kita memantik, ide, memantik, bahan tulisan. Ya kan? yang terakhir nih, yang lima nih. Yang kelima, sering-seringlah kita ngobrol, atau diskusi, berbagi pengalaman, atau bercerita apapun, dengan orang-orang di sekolah kita. bisa dengan pasangan, bisa dengan adik, bisa dengan kakak, bisa dengan pasangan orang, jangan ingat. Bisa dengan teman, bisa dengan siapapun. Bisa, bisa bicara dengan siapapun, ngobrol tentang topik apapun. Bisa dengan topik yang ingin kita bahas, topik yang ingin kita tulis, atau topik yang mendengarkan dia cerita, kita jadi pendengar saja, sambil kita catat dalam ingatan kita, dan kita ambil poin-poin pentingnya, untuk kita jadikan bahan tulisan, itu bisa. Saya rasa lima tips itu, cukup bisa membantu, untuk mengatasi kebuntuan, ide dalam menulis, kebuntuan bahan, kebuntuan, apa namanya, kebuntuan cerita, kebuntuan materi, jadi, ya, bisa lah. Mudah-mudahan, lima tips tersebut bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa, untuk menekan tombol subscribe-nya, dan menyalakan loncengnya, untuk mendapatkan video-video dari saya selanjutnya, terima kasih, salam literasi. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati.